We're headed towards a moldy future, give it a few more decades and we could all live in a world where oil-based plastics are history. A world in which we can simply throw away our packaging materials and products in our backyards without destroying the world around us. Halo Sobat Prima Plastindo, Singkong, Kentang, dan Daung Palem adalah 3 bahan dasar bioplastik yang sudah kita bahas dalam video 7 inovasi plastik part sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas 4 bahan lainnya. Apa sajakah 4 bahan itu? Simak info selengkapnya dengan tonton video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru seputar industri dan bisnis plastik. Jamur Yang tidak kalah menarik, keempat ada jamur. Seorang desainer asal Belanda bernama Maurizio Montalti dan juga ahli biologi dari Utrecht University, Han Wuston, mengembangkan jamur atau miselium yang dapat menggantikan plastik dan juga bahan-bahan yang tak dapat di daur ulang lainnya. Jamur adalah pendaur ulang besar di dunia alami, kata Montalti. Sebagai seorang mahasiswa, saya mulai menemukan minat dengan cara baru dalam memproduksi materi yang tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya tertentu, katanya kepada Smithsonian. Miselium yang merupakan struktur dari akar jamur ini ternyata memiliki kekuatan yang sama dengan PVC. Di bawah perusahaan ekopatif, jamur tersebut kemudian dikembangkan untuk mengganti bahan yang menggunakan plastik, karet, kayu, kulit, hingga daging. Sebelum jadi, jamur harus dicetak terlebih dahulu sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Butuh waktu sekitar beberapa minggu yang bergantung pada ukuran cetakan untuk menumbuhkan jamur. Setelah memenuhi cetakan, tahap selanjutnya adalah memanggangnya agar pertumbuhan jamurnya terhenti. Beberapa perusahaan ternama seperti IKEA dan juga Dell telah berencana mengganti sebagian kemasan produk mereka dengan stereofoam berbahan jamur. Rumput lau Yang kelima adalah bahan lain yang juga sangat mudah ditemukan di Indonesia yaitu rumput lau. Perusahaan lokal yang mengembangkan produk ini namanya adalah EvoWear. Dilansir dari The Guardian, startup asal Indonesia ini telah mampu memproduksi kemasan yang bahkan dapat dimakan. Seperti gelas jeli, saset, juga kantong kopi. Namun menurut CEO-nya, yaitu David Christian, saat ini EvoWear belum mampu memproduksi dalam skala massal karena semuanya masih dibuat secara manual. Secara harga, penggunaan rumput laut ini masih bernilai 30% lebih tinggi dibandingkan dari plastik biasa, sehingga masih menjadi tantangan tersendiri. Menurut David, saat ini 80% pengguna produk ini masih bernilai 30% lebih tinggi. Indonesia berasal dari luar negeri. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rumput laut terbesar di dunia. Kulit ikan dan rumput laut Yang ke-6 ada kantong dari kulit ikan. Inovasi kantong ramah lingkungan ini diciptakan oleh perusahaan Marinatex asal Inggris. Digagas oleh seorang mahasiswa University of Sussex bernama Lucy Hughes sebagai desain produk di tahun terakhirnya. Lucy menggabungkan agar atau rumput laut dengan kulit ikan sebagai pengganti plastik. Dilansir dari Sinep, kulit ikan mengandung banyak protein yang fleksibel. Lucy juga mengatakan kepada The Engineer bahwa satu ekor ikan kot atlantik dapat menghasilkan limbah organik yang dapat digunakan untuk membuat 1.400 kantong Marinatex. Kantong ini dapat terurai di lingkungan tanah dalam waktu kurang dari sebulan. Lucy juga baru saja menerima penghargaan James Dyson Award yang berfokuskan pada desain yang mampu menyelesaikan masalah. Kulit mangga dan rumput laut Yang terakhir, yang ketujuh dan tidak kalah unik adalah kantong dari kulit mangga. Produk ini merupakan pengembangan dari inovasi kantong berbahan dasar rumput laut. Densibel Montinola Seorang ilmuwan berusia 23 tahun asal Filipina mengadopsi temuan terdahulu dan menambahkannya dengan kulit mangga. Bioplastik ini dibuat menggunakan komponen yang disebut pektin dan karagenan yang berasal dari kulit mangga dan rumput laut, kata Montinola kepada CBN Digital. Kedua bahan dasar tersebut dipilih karena dapat dengan mudah ditemukan di Filipina. Nah, dilansir dari RFI, hasil gabungan keduanya dapat menghasilkan kolagen yang juga dapat bermanfaat bagi dunia medis, khususnya untuk pengobatan kulit. Saat ini dirinya mengatakan telah dihubungi oleh Departemen Perdagangan dan Industri Filipina untuk merealisasikan inovasinya tersebut. Nah, itulah bahan-bahan alami inovasi plastik yang ramah lingkungan atau bahan-bahan bioplastik. Bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? 7 bahan alami pengganti plastik ini unik dan menarik, bukan? Bioplastik mana yang Anda sudah coba untuk gunakan dan berencana ingin Anda gunakan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis dan juga industri plastik. Sampai ketemu di Jurnal Inspirasi berikutnya. Terima kasih telah menonton!